Ketua TPPKK, Kabupaten Pinrang yang juga selaku Ketua Forum Kabupaten Sehat Pinrang, Andi Sriwidiyati Irwan mengunjungi balita yang terkena stunting, Rabu-Tanggal 6 Mei 2020 di Desa Lero, Kecamatan Supa. Kunjungan ini adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pinrang melalui TPPKK, Forum Kabupaten Sehat dan Dinas Kesehatan Pinrang, dalam memerangi dan menanggulangi masalah stunting di Kabupaten Pinrang. Dikutip dari situs Kemenkes, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Selain Ketua TPPKK Pinrang, turut pula Kadis Kesehatan Pinrang Dr. Diah Puspita Dewi beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Andi Sriwidiyati Irwan menyerahkan bantuan berupa susu formula dan kebutuhan pokok untuk memperbaiki gizi ibu dan anak tersebut. Persoalan stunting sudah menjadi masalah nasional. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami masalah yang sama. Selain membantu keluarga balita yang mengalami masalah stunting, pemerintah Kabupaten Pinrang juga telah melakukan langkah terpadu dalam upaya menanggulangi persoalan stunting ini. Kabar gembiranya, prevalensi stunting di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Disadur dari situs resmi Kemen KSRI, riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 30,8 persen. Dibandingkan dengan hasil SSGB, angka stunting berhasil ditekan 3,1 persen dalam setahun terakhir. Andi Sri berharap dengan langkah-langkah yang telah diambil angka stunting di Kabupaten Pinrang dapat ditekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!